Pemirsa seekor ular piton masuk ke kawasan kompleks kantor Dinas Ketahanan Pangan, Kabupaten Sukamara, Kalimantan Tengah. Hewan melata dengan panjang 4 meter itu diketahui telah memangsa seekor ayam yang dipelihara di kantor tersebut. Petugas damkar berupaya menangkap seekor ular yang berada di kandang ayam milik Dinas Ketahanan Pangan, Kabupaten Sukamara, Kalimantan Tengah. Sanca Batik sepanjang 4 meter ini diketahui telah memakan seekor ayam dan membunuh tiga ekor ayam lain. Menurut pihak Dinas Ketahanan Pangan, ini merupakan kali kedua ular masuk dan memakan ayam milik demonstration plot atau demplot peternakan. Ular diduga masuk melalui celah kawat, tetapi tidak bisa keluar karena perutnya membesar setelah makan ayam. Kalau waktu itu kandang sudah ada makan ternak, Pak, kalau kewan itu sendiri, Pak. Ya, itu sudah makan satu, bukan satu, yang dibunuhnya tiga. Ular ini rencananya akan dilepasliharkan di wilayah hutan agar tidak kembali ke permukiman padat penduduk sehingga dapat berkembang biak di habitatnya. Dari Kabupaten Sukamara, Kalimantan Tengah, Sigit Zakwan Pamungkas, AY News melaporkan. Dari Kabupaten Sukamara, Kalimantan Tengah.